Aku berhasil profit 3 juta rupiah dari trading jangka pendek di forex menggunakan strategi trendline Strategi ini cocok banget buat pemula yang baru kenal investasi atau trading Tapi langsung pengen ngerasain profit dan malah gak tau gimana cara analisanya Jadi aku akan jelasin bener-bener dari nol tentang gimana cara trading untuk pemula dengan modal kecil Dan menggunakan platform yang user friendly-nya cocok banget untuk pemula Yuk langsung aja kita ke videonya Giveaway time! Aku akan bagi-bagi 200 ribu rupiah untuk 4 orang pemenang setiap minggunya Caranya mudah banget kamu tinggal subscribe channel ini dan DM Instagram aku Kenapa kamu butuh uang itu? Untuk Instagram aku udah aku taruh di deskripsi di bawah ya Semoga kamu menang! Hai! Di video kali ini aku akan kasih tutorial gimana cara menggunakan strategi trendline khusus untuk pemula Karena jujur aja strategi ini yang paling gampang cara ngeliat produk atau instrumen investasi dalam jangka pendek Jadi kita bisa ngikutin trend sebuah produk menggunakan strategi trendline ini Tapi ternyata banyak investor pemula yang masih belum paham gimana cara pakenya Nah di video kali ini aku akan menggunakan platform yang cocok banget untuk trading dari nol yang belum punya knowledge investasi namanya DCFX Untuk link downloadnya udah aku taruh di deskripsi di bawah ya Oh iya DCFX sudah memiliki fitur super apps yang bisa memungkinkan kamu untuk deposit dan withdraw secara instan Untuk fitur-fitur lainnya kita akan bahas di next part ya Nah fitur super app ini otomatis memudahkan kita untuk mulai trading atau investasi Kemudian enaknya DCFX ini udah legal dan teregulasi oleh Bapepti Apalagi platform DCFX juga sudah resmi menjadi anggota dari JFX atau Jakarta Future Exchange KBI Keliring berjangka Indonesia dan terakhir Aspeptindo atau Asosiasi Perdagangan Komoditas Berjangka Indonesia Jadi sebagai investor pemula penting banget untuk milih platform yang udah legal dan udah resmi Jadi kita tradingnya gak perlu worris lagi dari segi keamanannya Yuk langsung kita menuju ke platform DCFX Seperti inilah tampilan buat kamu yang baru pertama kali download aplikasi atau platform DCFX Seperti biasa kalian tinggal registrasi menggunakan nomor handphone dan isi verification kode aja Pastiin kamu isinya dengan benar ya Jika kamu berhasil login pastikan tampilannya sudah sama persis kayak yang di video ini ya Nah disini aku coba kenalin beberapa fitur DCFX Yang menurut aku cocok banget untuk trading jangka pendek Khususnya untuk pemula yang baru kenal investasi dan kita akan bahas bener-bener dari nol gimana cara tradingnya Untuk melihat produk atau instrumen investasinya yang bisa kita tradingkan di platform DCFX Kalian tinggal klik menu market sebelah kanan dari home Nah kemudian disini kalian bisa sekaligus terapin strategi yang sering aku pakai dan akan kita tutorialkan di video kali ini Dan semoga kamu bisa dapat ya gimana cara pakainya Plus sekaligus kita akan coba milih produk dan langsung terapin gimana cara pakai strategi trendline ini Nah strategi trendline ini akan dibagi menjadi 3 Yang pertama adalah trend naik atau bulis Kedua adalah trend turun atau beris Dan ketiga demand area atau sering disebut dengan area konsolidasi Dari 3 trend yang kita sebutkan tadi itu akan membentuk sain tertentu Meskipun nggak 100% benar Paling nggak memperbesar chance kita untuk mendapatkan profit Dan memperkecil tingkat resiko trading kita dalam jangka pendek Nah kemudian kalian bisa lihat di video disini Kamu bisa trading mulai dari produk atau instrumen investasi US stocks Atau saham Amerika Forex dan juga CFD US Jadi cukup lengkap banget tinggal sesuaikan aja Cuman catatan untuk yang US stocks Kamu harus trading sesuai dengan open market mereka Open market saham Amerika itu terbalik ya saham Indonesia Kalau saham Indonesia kan dari pagi sampai sore Kalau saham Amerika itu kebalikannya Dari malam sampai pagi Jadi startnya itu dari jam 9 malam Biasanya sampai pagi jam 4 pagi Jadi kalau kamu sukanya begadang Kamu cocok tuh untuk trading di instrumen saham Amerika Nah contohnya disini kita akan trading instrumen yang bisa kita tradingkan 24 jam Yaitu Forex Dan contohnya kita ambil EURUSD Sambil cek Cocok nggak sih kita tradingkan hari ini EURUSD Kemudian enaknya di aplikasi DCFX Kalian bisa lihat di video kita bisa coret-coret secara langsung Sekaligus aku mau kenalin cara pakai strategi trendline Pertama Biasa aku start dari time frame yang lebih lebar Kalian tinggal memperkecil candlesticknya aja Disini terlihat bahwa EURUSD masih bergerak dalam area konsolidasinya Cara buatnya mudah banget tinggal hubungkan garis atas Atau yang disebut dengan resisten dan garis bawah atau yang sering disebut dengan support Pastiin itu menghubungkan lebih dari 3 titik ya Nah dia akan membentuk area yang nggak naik dan nggak turun Itu biasanya disebut dengan demand area atau area konsolidasi Untuk produk seperti ini biasanya nggak cocok buat kita short trade Karena nggak ada potensi untuk running profit Nah jadi kita akan coba cari produk lain yang bisa ngasih potensi profit yang lebih besar Kita nemu disini contohnya sign candlestick Yang bisa kita tradingkan yaitu di produk USDJPY yang ada di video kali ini Disini terlihat USDJPY awalnya membentuk area konsolidasi Tapi akhirnya dia break atas atau break resistant Dan kalau kalian nemu sign tersebut It's a good sign untuk kita tradingkan Setelah dia break atas otomatis akan membentuk trend bullish Cara membuat trend bullishnya ini cukup mudah Sama seperti konsolidasi sebelumnya Cuman bedanya ini hubungkan ke atas dengan minimum 3 titik Jadi kalau konsolidasi tadi kita bentuknya bener-bener segaris Sedangkan bullish kita bentuknya ke atas Jadi higher high, higher high kayak gitu Jadi kalau area konsolidasi itu kita kayak membentuk garis lurus Nggak ada putusnya dan dia bergerak di garis tersebut Kalau bullish itu kita membentuknya ke atas Itu disebut trend naik Jadi kalau selama dia dalam trendnya Dia masih oke untuk kita tradingkan Setelah kita analisa bahwa dia berpotensi naik Otomatis kita akan coba open buy Tinggal klik buy Kemudian akan muncul 2 tampilan yaitu market dan limit Aku biasa pilih market dan kamu bisa adjust volume Stop loss dan take profitnya Intinya kalau stop loss itu kita mau maksimum kerugiannya itu ada di angka berapa Kalau take profit itu maksimum keuntungannya ada di angka berapa Nanti next video kita bahas gimana cara setup stop loss sama take profit ya Kemudian karena ini contoh kita coba dengan modal yang paling minimum Pake 0,1 lot aja dan langsung kita klik buy Setelah kita klik buy kalian bisa lihat secara otomatis akan muncul pada bagian account Untuk hasil trading kita Dan disini kalian bisa pantau secara real time progress trading kamu Dan disini coba aku contohin in case kamu udah selesai trading dan sesuai target kamu Cara close tradingnya mudah banget Tinggal klik produknya kayak di video kali ini Lalu pilih bagian bawah yaitu close trade Maka secara otomatis akan ter-close hasil trading kamu Either itu profit ataupun loss Nah sebenernya di part ketiga ini aku yakin yang paling kamu tunggu Karena disini buat kamu yang gak paham tentang strategi investasi ataupun trading Meskipun udah aku jelasin panjang lebar tadi Juga menyediakan sinyal trading yang bisa kamu akses pada menu news Dan klik sinyal trading yang kayak di video kali ini Disini juga udah real time dan all in mulai dari profitnya angka berapa Sampai stop lossnya itu di angka berapa plus analisanya gimana Buat kamu yang mau belajar kursenya juga udah ada dan bisa diakses secara gratis Bentuknya berupa video yang bisa kamu atur sendiri Jadi kamu bisa play videonya bisa kamu pause sambil kamu catat Oke mungkin segini aja untuk tutorial trading kita dari 0 sampai profit Kalau kamu ada pertanyaan tentang platform DCF Bisa langsung ketik di kolom komentar Atau bisa secara langsung main-main ke instagram dan tiktok aku Andre Rizki Investasi Yang linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis And see you when I see you Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax